Intro Serangan bertubi-tubi yang diluncurkan Israel di Gaza membuat orang-orang pro-Palestina geram Bahkan seorang pria pro-Palestina juga nekat menyerang kedubes Israel di Tokyo, Jepang Dengan menggunakan mobil, seorang pria merusak pagar di persimbangan jalan yang berjarak 100 meter dari kompleks kedutan besar Israel di Tokyo Insiden tersebut terjadi pada Kamis 16 November 2023 Dilansir dari Perse Today, insiden itu menyebabkan seorang perwira polisi mengalami luka ringan dan sebuah mobil rinser Sebuah ambulans juga tampak di lokasi kejadian Sementara pengembudi yang berusia sekitar 50 tahunan tersebut langsung diamankan oleh polisi Jepang Menurut berbagai laporan, pria yang ditanggap di lokasi kejadian adalah anggota kubus sayap kanan Diketahui serangan ke kedubes Israel di Jepang itu terjadi ketika protes opini publik dunia terhadap Israel meningkat Yaitu soal pembantaian warga Palestina di jalur Gaza oleh rezim Zionis Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Impulsi send light sahaja sentuh sahaja send Terima kasih.